Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang, dan sore Kembali lagi di Dosis, Dr. Ngeksis bersama saya, Dr. Lulu Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sunscreen Sebelumnya, Sobat PMI sudah pada memakai sunscreen belum? Nah, ayo kita bahas manfaat sunscreen setelah ini Sunscreen ini merupakan perawatan kulit yang tidak boleh dilawatkan Karena memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan kulit Salah satunya untuk menghindari dari sinar matahari Dan dapat melindungi dari UVA dan UVB Dimana UVA ini dapat menembus stratum corneum Lapisan dari kulit hingga stratum basal Dimana stratum basal ini merupakan lapisan epidermis terdalam kulit Sehingga akan lebih banyak diserap oleh melanin Yang akan menyebabkan kulit akan menjadi lebih gelap Selain itu, UVA juga akan mendapat musa kolagen pada kulit Sehingga kulit akan menjadi lebih keriput Dan UVA dan UVB ini juga berkontribusi besar dalam penyebab proses kanker kulit Bahan aktif pada sunscreen ini dapat menyerap sinar UV Sehingga laparan radiasi sinar UV tidak sampai menembus hingga lapisan dalam kulit Nah, banyak sekali kan manfaat dari penggunaan sunscreen ini Nah, tapi penggunaan sunscreen ini sering salah nih sobat Penggunaan sunscreen ini tidak hanya di luar ruangan Tapi digunakan juga di dalam ruangan Dan apabila keluar ruangan, itu diperlukan memakai sunscreen 15-30 menit sebelum keluar ruangan Setelah itu, ini yang paling sering dilupakan nih ya sobat Yaitu meng-re-apply atau meng-aplikasikan ulang sunscreen Aplikasi ulang ini, sunscreennya hanya bertahan kurang lebih 3 jam dari pemakanan Sehingga 3 jam setelahnya, kurang lebih 3 jam itu perlu dilakukan aplikasi ulang kembali untuk sunscreen ini Dan terutama apabila setelah melakukan aktivitas yang dapat menghapus sunscreen Seperti berkeringat, beruduh, ataupun berenang Itu hanya bertahan kurang lebih 30 menit Jadi, penting sekali untuk mere-apply sunscreen lagi Nah, sunscreen ini Kan, apa dok, mau menggunakan yang SPF 30 atau yang 50? Nah, SPF 30 ini yang direkomendasikan untuk wajah Dikarenakan SPF 30 ini dapat menahan sinar UV sebanyak 97% Sementara SPF 50, 98% Menahan UV sebanyak 98% Perbedaan yang kurang, yang tidak signifikan Hanya 1% ya sobat Jadi, lebih direkomendasikan yang SPF 30 Kenapa? Karena semakin tinggi SPF itu akan meningkatkan risiko untuk komediogenik atau penumpukan pada pori-pori Nah, ternyata banyak sekali yang bermanfaat dari penggunaan sunscreen Jadi, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen setiap hari Dan mere-apply-nya ya sobat Untuk episode selanjutnya, kira-kira ingin bahas apa lagi nih? Komen di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Daaah Terima kasih telah menonton!